hai 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 oke kembali lagi di Indonesia kemasi kerja di kali ini kita mau bakal bikin video tutorial pemasangan motor CBR 250 RR jadi motor ini warna hitam dibikin dekal menjadi Repsol jadi buat teman-teman yang order berdekal atau mau dekal ini sama stiker bisa lihat video ini jadi bisa lihat-lihat referensi gitu gimana sih proses pemasangan dekal ini sama stiker Apakah tertutup semua prosesnya seperti apa jadi kita ikutin aja guys Oke dan di sini kita ada pemasangan motor R15 V3 juga nanti dekalnya dia hitam biru nih kita lebih fokus ke motor CBR 250 RR ini lagi dibongkar sama mengaset nah seperti biasa guys proses pemasangan dekal kalau di Indonesia kemasi kerja standarnya kita bongkar jadi buat teman-teman yang mau order dekal atau mau pasang dekal ini sama stiker jadi usah khawatir pemasangannya perfect seperti ini jadi semua bodinya kita bongkar nanti juga kita bakal cuci jadi selain kalian dapat dekal baru gitu tampilan motonya dekal kalian juga dapat service bodi-bodi dalamnya itu di cuci karena kalau kalian setim itu enggak mungkin kesalah-sela seperti ini nih setelah-seliling nggak bakal secara cuci sama steam Nah kalau kalian dekal ini usah kemangan stiker selain kalian dapat dekal pemasangan gitu kalian bakal dipersihin juga untuk area-area seperti ini karena ini biar pemasangan juga maksimal jadi kalian tuh dapat keuntungan juga bersihin motor gitu kan selama kalian pakai tuh pasti nggak bakal kalian cuci ini akan jadi sekalian dapat bonus dicuci gitu guys jadi seperti biasa nanti kita cobotin semuanya untuk motor CBR itu paling disesain tanki doang semuanya kita bongkar kepala dibongkar banget enggak ya untuk obatnya tanki sama bagian kepala karena kepala ini dia agar lumayan ribet terus masih bisa diakalin kalau tanpa dibongkar jadi masih dilipat jadi untuk semuanya dibongkar untuk bagian-bagian ininya dibongkar dan untuk bau daun juga kita pisah-pisahin cuy nih bisa-pisahin ini bau yang luarnya bau yang apa depannya gitu jadi kita bongkar-bongkar semuanya ini motor M15 juga kita bongkar semuanya kalau M15 biasanya kita sisain kalau yang mana semuanya kalau M15 juga jadi kepala tanki kanan kiri tengah dibongkar seperti ini guys nah ini juga seperti ini jadi buat teman-teman yang dekal bukan ini kan kotor banget untuk kalau dia kita nanti kita cuci gitu guys jadi saya bisa dapat apa servis dibongkar lah kita lihat untuk konsep desainnya seperti ini nih nih cuy nanti kosepnya seperti di warna hitam jadi kalian ikutin aja prosesnya seperti apa nah oke cuy kita lanjutin proses pembongkarannya nih seperti ini kita copot-copotin semua body bodynya ini dia tinggal disisain tanki yang tengah yang besi sama bagian kepala untuk body bodynya kita bongkar-bongkar juga dulu nanti kita baru cantel-cantel di sini gitu dan bawahnya juga kita pisah-pisahin khusus ada bau-bau yang gede ada bau-bau yang kecil kita pisahin biar nggak hilang itu jangan lupa kalau di kita dicatat juga guys jadi sebelum kalian datang ke kita tuh kita catat juga tuh kelengkapannya namanya siapa nomor ini apa rangka apa nomor 4 nomor terus bau-bau apa yang kurang gitu nanti kita dicek gitu nggak ada kesalahan jadi kalau kalian motonya bakal ketahuan bau-bau mana yang hilang dan apa nanti bakal ketahuan jadi kita ikuti proses aja dibongkar ini juga karena ini masih pinjam 9an jadi baru buka jadi kita awal-awal bongkar body body dulu ini juga untuk motor R15 V3 juga seperti sama guys dibongkar dan ini bau-bau juga bisa-bisahin jadi nggak berserahkan dijamin lebih aman jadi nggak usah takutnya tiba-tiba hilang ataupun kurang ini juga untuk antrian jadi pemasangannya juga ini juga seperti biasa booking-an untuk besok tinggal pasang itu jadi buat teman-teman yang mau dikirim-kirim juga bisa ini ini ada packing-packing terus buat pengiriman guys itu jadi kali ini sama segera bukan cuma kita menerima jasa pemasangan tapi kalian buat yang di luar kota atau gimana yang nggak bisa datang sini pesawat yang kalian doang nanti dikirim kita lanjut proses pemasangannya cuy selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Oke cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita bakal review ini kurang lebih sempat ini cuy hasil jadinya tuh nih hasilnya matemat udah terpasang semuanya nih jadi yang tadinya warna hitam dibikin warna bidu-bidu redsal lagi ini jadi buat teman-teman siapa tahu tertarik mau bikin kayak gini ini dekalnya bisa dikirim juga ke seluruh Indonesia nanti kalian tinggal ngikutin arahan video ini pasang di tempat sama stiker itu bermatu atau kalau kalian pengen yang lebih maksimal bisa pasang ini sama stiker nanti hasilnya jadi ini lebih keren ini Repsol desain old jadi desain udah lama banget jadi kita langsung aja kita gaskin nanti review apa cinematic hasil jadinya ini pemasangan sekitaran berapa jam 8 jaman dari jam 8 pagi sampai jam 5 sorean gitu kan pemasangannya dibongkar semuanya ini juga dalamnya udah dicuci udah full mantap banget dan yang pasti di Nusokamang stiker kalau kalian masang di sini kita kasih garansi pemasangan satu bulan udah kalau ada yang apa apa tak tahu orang besar ragu masih kita garansi perbaikan jadi kita kasih kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati